Intro Hai pemirsa gimana kabarnya? Nah senang sekali saya dari Sekita dapat hadir kembali untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups bukan gosip tapi asik. Bicara tentang masalah kabar tidak mengenakan datang dari Ben Noah. Salah seorang personilnya yaitu David Noah. Ternyata dilaporkan oleh temannya sendiri dalam hal penggelapan. Nah bagaimana sih sebetulnya permasalahannya? Yuk sama-sama kita lihat dalam yang berikut ini. Terima kasih telah menonton! Berapa kerugian? Kerugian ya? Apa ini? Atau orang-orang gimana? Tapi ada kalau misalkan nanti jalur damaian dipilih atau proses hukum akan terkakakannya? Ya kita ikutin proses lanjut, berjalannya waktu. Jika memang terjadi perdamaian, penyelesaian ya Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada perdamaian berarti semua proses hukum akan dicabut atau tetap berjalan? Kita lihat nanti, kita lihat nanti. Seperti apa, apa, offering penyelesaiannya, gitu. Jadi ya kita jangan dong, mungkin lah, jangan dong melangpahi ya. Kita ikutin dulu aja produknya. Dan setiap aja akan diiksa, mungkin nanti ada pemeriksaan tambahan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya hukumnya tidak bayar semua, ya kita lihat apa orangnya, gitu. Misalnya dia mau bayar, tapi dulu-dudurnya masa berapa tahun, ya saya nggak mau, beneran. Tapi lo besoknya sudah ada pemeriksaan di sini? Itu saya nggak? Lawyer yang ke lawyer. Pernologinya itu, waktu itu, ya teman saya, minta sahabat saya, minta tolong karena lagi ada pengerjaan di depan. Saya sudah cek juga, saya datang langsung ke pemaparan pengerjaannya bahwa mereka ada satu proyek yang di depan, yang bisa diambil, gitu. Itu memungkinkan, kita sudah ikut pemeriksaan dan sebagainya. Terus dia minta tolong ke saya itu, karena perusahaannya juga sulit, ya. Dan, apa namanya, ya saya tentunya juga cek dulu dong, apakah bener nggak pengerjaannya gitu, kan. Itu ada, gitu ya. PT yang ngasih pengerjaannya juga ada. Ya udah, terus bersama-sama kami juga datang ke Lina, gitu. Dan saya berterima kasih sekali. Bahwa, Lina mau bantu, gitu. Itu, dan semua datang bukan pengajuan pribadi saya, tapi emang datangnya bersama-sama-sama tim, ya mereka yang menjelaskan pengaparan dan sebagainya. Terus, di tengah jalan, memang proyeknya mundur. Yang tadinya tinggal sebulan lagi, tetap mundur-mundur-mundur dari kompiprojek, ya. Sedangkan kami juga berusaha memenuhi kewajiban, ya, untuk perbulan juga bisa, apa ya, ya bayarkan lah ke Lina, gitu. Emang kondisinya, ya, intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya, ya kan. Jadinya saya harus, apa namanya, mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran-pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan. Jadi saya udah ditopor juga untuk siap-siap. Eh, ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari, ya, disopor saya buka lagi. Sudah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga, gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral, ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena, pertama, Lina teman saya. Yang kedua, apa namanya, memang niatnya ya udah sekalipun internal ngaco, nih, gitu. Ternyata balik badan dari saya, ya udahlah, saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu. Di hadapan demi, saya rasa semua orang sulit, ya, gitu. Cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa. Bukannya nggak mau nyicil, ya, karena terakhir dari pihak sana kan, kebutuhannya adalah untuk dilunaskan. Untuk dilunasi. Dan belum sampai gitu ruang yang saya cari-cari, gitu. Jadi, ya, makanya sampai sebelum ini jadi besar ke media, kami udah mediasi, tuh. Kami udah mediasi, dan itu udah menawarkan juga seada-adanya mungkin baru setengah ml lebih dikit, gitu. Itu bisa keterima dulu, paling nggak bisa berguna dulu, deh, gitu. Sisanya nanti dicicil, cuman pas atau mau gimana, gitu kan, ya, gimana lah, gimana baiknya, gitu kan. Kondisi juga lagi pandemi begini. Semoga masalahnya bisa cepat selesai dan pertemannya bisa kembali membaik, ya. Nah, itu dia cerita dari David Noah. Tapi masih ada lho cerita dari selebriti Indonesia lainnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di E-Selebriti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.